I can meet a demon star when they do what they do and now I feel sick again Sarat mengalaman, squad team NAS Indonesia U23 bikin rival bebuihin dan ketar-ketir Sepertinya kita ketahui bahwa PSSI baru saja mendapatkan kepastian bahwa trio SEA Games 2023 yang sempat dihukum ALC bisa memperkuat timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23. Mereka adalah Gombang Teguh, Taufani Musliuddin, dan Titan Agung. Gambar ini pun membuat publik Vietnam getar ketir hingga shock. Pasalnya ketiga pemain ini dirasa akan memberikan dampak yang sangat berpenggarung. Tak sampai di situ, Gombang, Taufani, dan Titan dirasa akan membuat timnas U23 Indonesia mengunci satu tiket keputaran video kejuaraan. Penambahan tiga pemain ini akan membantu Indonesia U23 memiliki skuad paling optimal untuk lolos babak penyisian grup dan merebut tiket ke final kejuaraan Asia U23, tulis Sohado VX. Titan selaku pelatih timnas U23 Indonesia pun juga optimis dengan peluang tampil di putaran final Piala Asia Danti. Dalam turnamen kali ini, pelatih asal Korea Selatan itu memang memanggil pemain-pemain terbaiknya. Bahkan di antara 27 pemain yang dipanggil, 11 di antaranya sudah sarak pengalaman timnas Cedior. Di posisi penjaga gawang, Hernando Ari memiliki tiga keps bersama timnas Cedior. Bagaimana Nando mengawal gawang timnas Indonesia saat menjambung Argentina pada Juni lalu, dan banyak penyelamatan di event-event penting lainnya menunjukkan kelasnya sebagai seorang penjaga gawang. Kemudian di barisan back ada Alfeandra Dewanga, Ilkan Bagot, Rizky Rido, Mohabad Ferrari, dan Pratama Arhan. Di mana memiliki pengalaman main di timnas Cedior pula. Pratama Arhan memiliki paling banyak keps, yakni sebanyak 31 keps bersama timnas Cedior. Lalu di lini tengah ada Marcelino Ferdinand dan Ivar Cedar yang masih-masih memiliki 14 dan 2 keps. Sementara di lini depan, Ramadhan Sananta, Witan Sulaiman, dan Rafa Strik melengkapi 11 pemain U23 yang sangat pengalaman di timnas Cedior. Dengan kekuatan demikian, pantas saja Sintaiq optimis bahwa saja skuad keduda muda bisa lolos dari kualifikasi Biala Asia U23 2024. Siap tumbanggang Turkmenistan di FIFA Match Day, timnas Indonesia beraroma Eropa. Pertama, Stefano Lilipali. Geladang serang kelahiran Arhan Belanda itu total memiliki 29 keps di timnas Indonesia Cedior. Pelagangan Lilipali mulai mendapatkan tempat di timnas Indonesia. Di mana sebelumnya pemain berusia 33 tahun ini juga dipanggil Sintaiq dalam FIFA Match Day periode Juni. Yakni kalah melawan Palestina dan Argentina. Namun saat itu dia sama sekali tidak diturunkan. Pemanggilan ini pun tak terlepas jadi penampilan apik Stefano Lilipali bersama Borneo Aussie di BRI Liga 1 musim ini. Dia membuka 5 gol plus 8 asis dari 10 laga yang dibainkan. Kedua, Jordi Ahmad. Kehadiran Jordi Ahmad memberikan lini belakang timnas Indonesia makin solid. Sejak dinaturalisasi pada November 2022 lalu, back lahiran Spanyol itu pun langsung jadi andalan di jantung pertahanan Garuda. Bisa dibilang Jordi merupakan pemain kesayangan Sintaiq. Back berusia 31 tahun ini telah mempunyai satu gol dari tujuh laga bersama timnas Indonesia. Memiliki pengalaman berkompetisi di Eropa, kemampuan Jordi Ahmad tak perlu dipertanyakan lagi. Dia dikenal sebagai back tengah yang cukup lugas dengan postur tubuh yang ideal yakni 185 cm. Ketiga, Saint Patinama. Sama seperti Jordi Ahmad, Saint Patinama juga berposisi sebagai back. Pemain berdarah belada itu dikenal sebagai fullback offensive. Dia banyak bermain di kiri pertahanan dan tidak jarang dipasang sebagai gelada. Saint Patinama mendapatkan kepsi timnaus Indonesia sediar ketika berjumpa dengan Argentina di FIFA Match Day edisi Juni kemarin. Saat itu dia bermain selama 45 menit dan digantikan oleh Pratama Arhan di babak kedua. Di level klub sendiri, Saint tampil cukup kebilang bersama Peking LC di elite seren atau kasta tertinggi Liga Norwegia. Dikan kemampuan yang dimiliki, tenaga pemain berusia 25 tahun itu akan sangat berguna buat Geruda. Keempat, Sandiwold. Duel kontra timnaus Turkmenistan akan menjadi laga spesial bagi Sandiwold. Sebab sebelumnya dia sudah tiga kali gagal menjalani debut bersama Geruda. Entah itu tidak dilepas klub hingga kena apes lantaran mengalami cedera. Peluang debut pemain berusia 28 tahun ini pada laga persahabatan kali ini terbuka lebar. Asal nasib baik berpihak kepadanya, Sandiwold bisa saja mengisi post-back side-up kanan timnas Indonesia. Kelima, Barikloss. Untuk pemain yang satu ini telah menjadi adalah Sintayu sejak mengawali debut pada 2022 lalu. Kelada berusia 30 tahun itu sudah mencatatkan 15 pertandingan dan mencetak 4 gol buat Simna Sedion. Pada laga kontra trukmenistan, Marikloss di pendeksi Balsi akan menjadi adalah pelatih asal Korea Selatan tersebut di lidi tegah Geruda. Pemain kelahiran Auster dan Belanda itu pun dikenal sebagai kelanda kreatif yang pintar mengatur ritme serangan dan pertahanan. Marikloss juga tampil impresif di klub bersama versi Bandung. Ramalan media Inggris untuk Marcelino Ferdinand perlahan mulai terbukti. Marcelino Ferdinand sempat menggemparkan dunia sepak belah tandah air. Yang di saat namanya dibahas salah satu media ternama asal Inggris, The Guardian. Pada sebuah artikel yang dirilis pada 7 Oktober 2021, The Guardian memasukkan nama Marcelino sebagai salah satu dari 60 talenta muda terbaik di seluruh dunia. Ia bersanding baru sama pemain muda berbakat Barcelona Galvi, serta pemain Anjar Chelsea, Romeo Lavia. Lepas lawan artikel The Guardian itu pun nampaknya mulai terbukti kebenarannya. Sejak artikel itu dirilis, Marcelino menampilkan penampilan yang luar biasa bersama klubnya saat itu baru Sebaya Surabaya. Bagaimana tidak penampilan Marcelino yang luar biasa di klub membuatnya rutin dipanggil timnas Indonesia kelompok umur. Mulai dari U19, U20, U22, U23 dan bahkan sedior sekalibun. Bahkan dengan usia yang masih 18 tahun adik dari Octavianus Fernando ini menjadi pemain kuci di timnas Indonesia. Bahkan Marcelino menggeser pemain yang jauh lebih sedior di posisinya seperti Ricky Kambuaya. Penampilannya di laga FIFA Batch yang menghadapi Argentina Judi lalu juga sangat luar biasa. Ia beberapa kali melewati pemain timnas Argentina, salah satunya winger by Justin United Alejandro Gardajo. Sementara itu, bersama KMSKDZ sendiri, di setengah musim pertamanya, Marcel tampil dalam 4 laga. Kemudian di ajang pramusim 2023-2024 ini, Marcelino juga masuk pilihan pelatih KMSKD Zembar Gorsin. 25 pertandingan bersama klubnya, Marcel memubuhkan 2 gol dan 1 asis. Cetatan tersebut sepertinya belum pernah dilakukan pemain abroad Indonesia yang lain, khususnya yang pernah berkarir di Liga Belgia. Marcel sendiri tidak memiliki masalah yang berarti dalam adaptasinya berkarir di benua Eropa. Terkini, sempat dihantam cedera, Marcel dikonfirmasi telah sembuh. Tepat sebelum pemanggilan negara membela timnas U23 Indonesia. Selain itu, pulihnya Marcelino juga tepat menjelang pekan keempat, di mana ia sudah nampak dalam bungan KMSKDZ untuk pertandingan melawan NLC League pada Sabtu mendatang.